Saudara-saudara, berikutnya akan kami sampaikan beberapa data terkait dengan perkembangan update di bidang kesehatan yang kita dapatkan pada hari ini. Bahwa sudah ada 69 laboratorium rapid-time PCR yang sekarang aktif dan 35 laboratorium tes cepat molekuler yang aktif. Ini kita himpun datanya, kemudian spesimen akumulatif yang kita periksa sampai dengan hari ini sebanyak 229.334 spesimen. Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen dan kemudian melakukan validati data untuk kepentingan tracing sebanyak 9.359 spesimen. Dari jumlah ini kemudian yang kita dapatkan hasilnya sebagai berikut, kasus konfirmasi COVID-19 meningkat sebanyak 634 orang, sehingga totalnya menjadi 20.796 orang. Kasus sembuh meningkat 219 orang, sehingga total menjadi 5.057 orang. Kasus meninggal 48 orang, sehingga total menjadi 1.326 orang. Sudah 395 kabupaten kota yang terdampak dari seluruhnya 34 provinsi. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP yang sampai saat ini sedang berjalan sebanyak 47.150 orang. Sementara kasus PDP yang saat ini sedang diawasi sebanyak 11.028 orang. Ini semuanya menggambarkan bahwa penularan masih terjadi, bahwa di luar masih ada sumber penularnya, bahwa di luar masih ada kelompok masyarakat yang rentan tertular, bahwa masih ada hal-hal yang kemudian memungkinkan terjadinya penularan karena tidak rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, karena tidak memakai masker, karena tidak menjaga jarak pada saat bertemu dengan orang lain, karena masih suka untuk tidak menghindari kerumunan. Inilah yang kemudian menjadi titik-titik di mana penularan itu masih terjadi. Dan kita bisa melihat dari data yang kita dapatkan pada hari ini, bahwa kasus penularan masih saja terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita komitmen kita perkuat, disiplin kita kuatkan. Dan yang lebih penting lagi, bersama-sama kita jaga untuk saling mengingatkan, agar rajin mencuci tangan, agar menggunakan masker saat keluar rumah, agar menghindari kerumunan apabila berada di tempat yang rame. Ini menjadi penting, agar tetap menjaga jarak. Oleh karena itu, kita harus mengingat bahwa kelompok rentan cukup banyak. Saudara-saudara kita yang usia lanjut, saudara-saudara kita yang sakit, kronis yang sudah bertahun-tahun, ini juga menjadi rentan manakala terinfeksi. Oleh karena itu, mari tetap berada di rumah, kita harus produktif, tetapi harus aman dari COVID-19. Tidak mudik, tidak melakukan perjalanan, kemanapun, karena ini akan memberikan risiko yang luar biasa. Dan selalu kita ikuti informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Telah banyak saluran informasi yang bisa diakses, baik dengan portal di covid19.go.id, di hotline 119, di akun media sosial atlawan COVID-19, maupun di aplikasi-aplikasi yang lainnya, serta secara rutin disiarkan oleh televisi Republik Indonesia maupun radio Republik Indonesia. Dan tentunya akan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Oleh karena itu, kita pasti bisa melakukan ini. Kita yakin bahwa kita bisa melakukan ini dengan kebersamaan, untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi Indonesia. Saudara-saudara, mari kita yakin bahwa kita bisa menang dari perang kita menghadapi COVID-19. Kita pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.